...sosial di sana, hari ini negara kita menjunjung tinggi hukum manat yaitu hukum tidak tertulis artinya ketika terjadi penembakan di sana, dimana pemimpin bangsa ini yaitu Joko Widodo dan Yusuf Kala Joko Widodo terlalu sibuk dengan aktusitas politik dengan korek-korekannya dia tidak melihat bagaimana yang terjadi di Papua untuk itu perimpunan mahasiswa Katolik Republik Indonesia turun ke jalan untuk mendengungkan suara-suara keadilan hari ini kami merepresentasikan warga Papua untuk berjuang dan menuntut kepada pemerintahan Jokowi sekali lagi kuntaskan persoalan intimidasi yang dilakukan oleh aparat yang sudah bertanggung jawab di daerah Papua itu beberapa persoalan halam di bangsa ini yang masih menjadi catatan kelam beberapa persoalan halam di bangsa ini yang menyelimuti, yang meninapobohkan bangsa ini saudara-saudara salah satunya adalah kasus 65, dimana surat perintah 11 Maret yang dikeluarkan oleh Soekarno menuntaskan seluruh partai yang melombongkan para warit itu tapi catatannya bukan disitu, keputusan ini merupakan keputusan yang mengancam ke daerah bangsa Indonesia yang menjadi catatan sejarah HAM di Republik ini dan kemudian menjadi catatan HAM terberat di dunia internasional selain peristiwa 65, terjadi peristiwa trisakti penembakan mahasiswa aktifis yang tetap berdua perjuangan tentang HAM selain peristiwa trisakti, peristiwa tragedi sumanggi satu dan sumanggi doa Jokowi doa-doa dan justru kalau menjanjikan, menjanjikan dalam kampanyenya yaitu salah satunya adalah menuntas segala persoalan HAM di bangsa ini tapi itu yang terjadi saudara-saudara, yang terjadi apa? Jokowi masih sibuk untuk menguasai bangsa ini satu periode lagi bangsa ini masih menuntut suara kehadilan untuk itu kami mohon kepada Jokowi, kami menesak kepada Jokowi segera melakukan permintaan maaf atas masyarakat Papua atas peristiwa 65, pemerintah harus bertanggung jawab dalam persoalan ini pemerintah harus bertanggung jawab dalam persoalan ini sekali lagi kami tegaskan bahwa pemerintah harus tegas untuk menyompaskan persoalan HAM di bangsa ini ini merupakan catatan kelam, catatan hitam dalam sejarah, rentetan sejarah bangsa ini kita tahu, kita tahu bahwa bangsa ini sangat kaya bangsa ini yang dilandasi dengan dasar hukum tapi bentuk-bentuk ketidakadilan masih terjadi di jalan-jalanan dari Sabang sampai Merauke aktivis Papua yang ditangkap di daerah Ambon, di daerah Makassar, Surabaya, Jogja maupun di Papua itu sendiri termasuk di Jakarta yang berjumlah 500 rupiah yang ditangkap oleh aparat keamanan mereka bukan menuntut kemerdekaan Papua mereka bukan menuntut untuk berpisah dari bangsa ini mereka menuntut keadilan mereka menanayakan keadilan untuk menyempaskan persoalan-persoalan HAM mereka menyuarikan menyuruhkan terkait bentuk ketidakadilan di tanah Papua tapi hari ini pemerintah kita Presiden Jogja memperlukan yang memperlihatkan teriakan-teriakan para aktivis melalui aparat keamanan dan memperlihatkan Presiden dalam hari ini melalui aparat keamanan menangkap aktivis Papua yang berjumlah 500an lebih itu sekali lagi sebelum saya mengakhiri bahwa Presiden harus bersinggung atas ketidakadilan yang terjadi di Papua sekali lagi kami menuntut Presiden harus singgung dengan persoalan ini jangan terus tidur-tidur di dalam istana itu istana itu dibangun dari emas Papua istana itu dibangun dari asil uranium dari tanah Papua istana itu hasil keringat Papua istana itu merupakan pangisan Papua istana itu merupakan jasad dan mayat Papua yang berkelitak ditembak oleh aparat yang tidak bertanggung jawab sekian dan terima kasih